Halo selamat pagi teman-teman selamat jumpa lagi dengan saya Jackie Lemon kali ini saya mau nyerbis TV panel tip kompo ini tip kompo ini lebih pencet-pencet enggak nyala ya nih seperti ini tetap aja standby seperti ini enggak mau dipencet pakai remote juga enggak mau ini padahal tombolnya Oke nah ini standby ya protek kayaknya ini kita langsung melakukan pengecekan bongkar dulu cek apanya yang rusak nah ini ini cuma tanda merahnya saja yang mau nyala di pencet-pencet enggak mau seperti kayak gini ini protek ya kita lanjut pembongkaran eh ini lampu lednya nyala tapi enggak nggak mau nyala kita cabut dulu listriknya kita pikir-pikir dulu apanya kira-kira ini kok cuman tip ini standby ya kita lanjut pembongkaran bongkar dulu biar tahu apanya yang nggak beres ya Oke lanjut Hai sepertinya ini sudah dibongkar bautnya sudah nggak ada semua baut-bautnya cuma baut samping aja yang ada hai 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 sepertinya CD nya sudah dibongkar ini ada CD disini biasanya ada CD di pintu depan oh iya sudah diganjal berarti tempat CD nya sudah diambil lantas saja bautnya banyak yang kurang ternyata sudah dibongkar dan ini kabel fleksibel nya sudah tidak ada jalur yang ini cabut dulu bahaya karena ini kalau kena tegangan power gitu kita cabut biasanya biasanya ini bagian panel depan biasanya tapi ini takutnya sistemnya seperti JVC kalau JVC sistem kontrolnya kendalinya ada disini kalau JVC sebagian tapi itu tidak semua JVC kita lanjut bersihkan saja dulu bersihkan saja dulu coba cek bagian sini ini bersihkan dulu ya biasanya ini untuk display tegangan display dan untuk menyalakan tegangan besarnya yang ada disini sekarang ini pakai trafo 2 trafo kecil ini standby yang trafo besar untuk dinyalai menggunakan relay seperti ini ini fleksibel nya sudah tidak ada tidak ada CD nya cuma sudah cabut tinggal fleksibel nya coba kita buka buang saja daripada ini daripada ini mengenai tegangan-tegangan di bawah itu sangat resiko kita bersihkan dulu semua fleksibel tidak ada yang dikhawatirkan mengenai tegangan-tegangan di bawah cabut saja tidak usah dipasang lagi karena tidak ada CD nya mana ini sistem powernya ini disini powernya kenali dulu sistem kerjanya kita bersihkan kita akan mengalami pengecekan pengecekan di semua tegangan setelah dibersihkan ini kita bersihkan dulu nanti cek semua tegangan takutnya cuma apa ya ada saudara tetak atau elko-elko yang kering atau ada elko yang apa ya kembung itu saja kita service selanjutnya oke tak skip karena ini pembersihan tak skip dulu oke teman-teman kita sudah melakukan pembersihan di semua sudut-sudut ini saya menemukan 3 ya 3 titik poin menurut saya yang paling bermasalah ya bermasalah menurut saya ini kabel fleksibel ini masuk miring pertama ini tidak pas posisinya yang kedua soket soket yang disini dari ujung kabel fleksibel ini yang ini ini numpuk debu sampai pin-pinnya tidak kelihatan semua pin dan debunya lembab basah lembab lembab itu sangat mengganggu juga dikarenakan ini untuk frekuensi untuk tombol tombol perintahnya dikirim lewat kabel fleksibel ini ya juga yang ini ini untuk power ini tegangan perintah perintahnya misalnya di depan tekan radio dia mengaktifkan radio lewat jalur ini ditekan di depan menggunakan CD maka perintahnya lewat sini ke IC di belakang ini langsung dia on CD perintah perintah yang dari depan ternyata kabelnya miring satu kedua disini lembab debu tebal dan lembab yang ketiga disini ini tekanan relay dari perintah depan juga supply supply display display kontrol semua tegangan dari lewat sini lewat tegangan ini tapi disini disini yang menghubungkan ke relay yang menghubungkan ke relay untuk trafo besarnya ini untuk on-off nya relay kan otomatis dari depannya karena ini ada trafo 5 volt 12 volt berapa volt lalu saya tidak tes barusan ini yang mesti membaikan ini perintahnya kesini kalau perintah tekan power di depan maka perintah lewat sini ke transistor ini ada 3 transistor dan ke relay mengaktifkan relay untuk mengaktifkan relay untuk menyalain trafo besarnya ini yang ini nah disini ada apa ya basis kayaknya basis kolektor kolektor ini lepas apa ya saudaranya lepas repak semua tapi ini belum disoder cuman saya jelasin dulu coba kita solder disana sudah diperbenahi disana sudah diperbenahi apa bisa nyala atau tidak ya oke teman-teman jangan lupa ya like subscribe nya untuk teman-teman komen kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen ditulis di kolom komentar ya kita lanjutkan penyodaran dulu yang ini lalu tes tapi saudaranya belum dipanasin oke tak skip teman-teman teman-teman selamat menikmati Oke sepertinya sudah enggak ada saudara yang letak lagi cuman transistor bagian rilih aja eh kita buka bagian panel depan ya tombol-tombol ini kita bersihkan takutnya dia juga banyak debu lembab kita bersihkan saja sepertinya panel depan ini juga habis dibongkar ya ini banyak baut yang enggak kenceng ada apa ada kata baut yang enggak ada ya kurang bautnya kurang tiga kayaknya nah makanya itu ini sudah dibongkar mungkin diapain ya sama yang ambil DVD nya kalian kita disini Oh sudah dibersihkan sepertinya sudah sudah selesai dibersihin ya tidak ada yang kotor dibersihkan balikin lagi dites jangan diambil pusing kalau sudah dibersihin biar ke bersih semua kita tes saja Hai Oke sudah saya kembalikan kita perlu nyoba dulu ya Apakah reaksi dari kabel fleksibel dari yang kotor ujung fleksibelnya sampai transistornya disoder kira-kira ada reaksi atau tidak Hai patologi buat listriknya hai 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 terlihat tampilannya kita colokin aduh ini jauh lebih dulu stekernya siap apakah masih tetap atau mau diperintah tadi ditolongkan tombol nggak bisa ditekan ini nggak usah Hai Oke hello hello ah nomor kelihatan Hai Hani tak besarinya sudah agak kelihatan perintah sudah oke coba kita mainkan dengan remote-nya ya mainkan dengan remote-nya di bagian Hai apa ya Hai radio tuner audio saja nih bagian tunernya nah ini udah nggak kelihatannya gelap sekali nih HP saya ini nggak bisa fokus Hai oh mau 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 dia di tuner am pencet lagi op pencet lagi FM Oke sudah bisa pakai remote bisa pakai tombol bisa kita kasih speaker aja dulu mau bunyi atau tidak kita coba dengan speaker sakti ini nah ini speaker sakti namanya karena kecil bisa digotong-gotong Hai kita pasang dulu hai oke speaker sudah kepasang sudah ada bunyi ngosos ya tapi ini radionya sudah ini kita cari gelombang yang dulu Hai cari di frekuensi yang 91 kalau disini ya 91,4 eh 94,1 atau 9 lupa oke teman-teman kita sudah menyelesaikan sudah mencobanya di Obraca break trouble apa enggak ternyata aman ya ini sudah nyala Oke sudah ini ada suara kita besarin volumenya ya pakai remote juga bisa pakai yang ini juga bisa dikecilin nol vol nah ini bisa eh oke sudah selesai penyervisannya tidak banyak apa ya tidak mengganti komponen ini cuman bener-benerin aja benah-benainya oke dan teman-teman segitu aja dulu jangan lupa like subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini mohon dukungannya dengan ketik like subscribe-nya apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Oke sekian dulu dari saya selamat pagi selamat jumpa lagi di video yang akan datang ya